Golok Bulan Sabit Jilid 22. Aku mengira perbuatanku itu cukup rahasia, siapa tahu toh akhirnya ketawam juga olahmu keluh Chia Siao Giok, sewaktu kau datang mencariku, aku sudah tahu kalan kau tak akan melepaskan aku, sedang aku pun tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk melawanmu, terpaksa aku hanya menyalahkan diri untuk menerima kematian Tapi aku pun harus membuat dudukku ya persoalan menjadi jelas lebih dulu, bila kau membunuh aku demi ditegakannya keadilan dan kebenaran, tentu saja aku tak dapat berbicara apa-apa, karena orang yang melakukan perbuatan jahat mengatasnamakan perbuatannya demi keadilan dan kebenaran pun tak sedikit jumlahnya, kalau dibiarkan bergilir ke bawah, akhirnya aku bakal terkena juga Sudahlah, toh kau sudah melepaskan diri dari mereka, kecuali aku, mungkin tiada orang lagi yang tahu kau pernah menjadi Giok Busia, mulai sekarang aku hanya berharap kau bisa baik-baik menjadi Chia Sio Chiamu itu tidak? Masih ada seorang lagi yang tahu siapa Liu Yoxiong, waktu aku hendak meninggalkan perkampungan Lian Im San Cheng rahasia ini telah diketahui olehnya Wah, orang itu memang benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, taknya Nadia pun dapat mencari sampai ke tempat tinggalmu, ujar Tingpeng sambil tertawa Dia adalah seorang manusia yang sangat berbahaya, ketika ku culik istrimu dan menyuruh kau membunuhnya, waktu itu aku tak punya alasan lain kecuali ku rasakan bahwa kehadiran orang itu di sisimu tak mungkin akan mendatangkan kebaikan apa-apa, aku tidak mengerti apa sebabnya kau tidak membunuhnya kembali Tingpeng tertawa Ketika ia mengetahui rahasiamu itu halaman 5 SD 18 silang Chia Sio Giyok tertawa Tingto aku, kau pernah berjumpa dengan ayahku, pernah pula bertanya sendiri kepadanya, apakah aku adalah putrinya atau bukan, dia toh tak pernah menyangkalnya bukan benar, dia memang tak pernah menyangkal, tapi dia belum pernah memberitahukan kepadamu Ibuku itu seorang perempuan macam apa benar, dia tak pernah mengatakan tentang soal tersebut, sekali lagi Chia Sio Giyok tertawa Jikalau ibuku adalah seorang yang pantas dihormati, seandainya mereka menikah secara terang-terangan, dia pasti akan memberitahukan kesemuanya itu kepadamu Terpaksa Tingpeng harus menggut-manggut, dia tak dapat menyangkal ucapan tersebut Kalau toh dia malu menyebut tentang ibuku, tidak sudi memberitahukan hal tersebut kepadamu, seharusnya kah ku beritahukan hal ini kepada dirimu Pernyataan tersebut segera membuat Tingpeng menjadi rikuh sendiri, dia seperti lagi menyelidiki rahasia pribadi orang lain saja, sehingga tanpa terasa wajahnya berubah menjadi merah Sambil tertawa kembali Chia Sio Giyok berkata mungkin aku tidak termasuk perempuan yang tahu aturan, tapi aku pun tidak bergaul asa bergaul Paling tidak aku selalu menggoda kaum pria tapi tidak membiarkan kaum pria menggodaku Kuakui aku memang ingin sekali menarik perhatianmu, maka aku selalu mengodamu Tapi aku rasa hal ini bukan sesuatu yang memalukan, aku tahu perempuan dalam dunia perselatan dewasa ini yang bersedia mempersembahkan tubuhnya kepadamu banyak sekali Asal kau manggutkan kepala, rasanya hampir setiap orang gadis mencoba bermesrahan denganmu Bila lelaki yang mendengar perkataan tersebut, mereka tentu akan merasa bangga dan gembira, tapi Tingpeng bukan lelaki sembarangan Ia tidak terpengaruh oleh ucapan tersebut, tapi ia tak dapat menyangkal dia memang senang mendengar perkataan semacam itu, paling tidak ia tak merasa jemuh Untuk sesaat kedua orang itu sama-sama membungkam dalam seribu bahasa, lama kemudian Chia Sio Giyok baru berkata sambil tertawa aku sudah mencoba dengan banyak care Tapi aku selalu gagal, aku dapat merasakan kau bukannya seorang lelaki yang tak suka perempuan tapi kau kelewat mencintai istrimu sehingga daya tarikmu terhadap perempuan lain menjadi berkurang Itulah sebabnya aku jadi ingin sekali mengetahui macam apakah istrimu itu, benarkah dia seperti bida dari iang baru turun dari kahyangan maka kau lantas menculik cing-cing? Ya, inilah alasan yang terutama, tentu saja usahaku untuk melepaskan diri dari liang imcap si set juga merupakan salah satu alasan hingga ku pancing kedatanganmu di situ Apa yang berhasil kau temukan Chia Sio Giyok tertawa? Kutemukan kalau istrimu menang seorang perempuan yang sangat menawan hati, aku memang tak mampu untuk melebih dirinya, karena itu aku pun lantas mengurungkan niatku untuk mencoba merampasmu dari dalam pelukannya tingpeng tertawa Hei, rupanya kau tidak percaya tegur Chia Sio Giyok Ucapanmu memang enak didengar, sekalipun dalam hatiku tak percaya, namun di luar toh aku tetap berharap bisa mendengarkan semacam itu Banyak lagi sekarang kau toh sudah tahu kalau tahilalat di tubuhku itu hanya tempatan belaka Jika aku ingin berbuat secara sembunyi-sembunyi dan takut diketahui orang, tak nanti akan ku perlihatkan tahilalat tersebut di hadapan Nso Dalam hal ini tingpeng tak dapat membantah, dia memang tak perlu berbuat demikian Justru karena aku memberitahukan kepadamu manusia macam apakah Giyok Busia tersebut, maka aku baru berbuat demikian, agar kau lebih mudah menemukan diriku Walaupun aku tak ingin orang lain juga tahu kalau aku adalah Giyok Busia, akan tetapi aku tak ingin mengelabungi dirimu Tingpeng segera terjerungus dalam melamunannya, dia sedang mempertimbangkan benar salahnya ucapan tersebut Kembali Chusiau Giyok berkata sekarang aku telah membuang tahilalat di tubuhku, tapi suruh pelayan-pelayanku memakai tahilalat tersebut Hal ini ku lakukan hanya bertujuan untuk menunjukkan kepadamu kalau aku bersungguh hati untuk mengungkapkan kesemuanya ini Aku tidak bermaksud mengatur segala sesuatunya itu hanya untuk membongongi dirimu saja Akhirnya tingpeng menghela nafas panjang Baiklah, sekarang kau sudah menerangkan segala sesuatunya Aku pun telah melepaskan niatku untuk membunuhmu Di antara kita berdua rasanya sudah tak ada urusan lagi bukan tidak bisa Seru Chia-Ciao Giyok sambil tertawa Aku masih membutuhkan bantuanmu Sekarang keadaanku sangat berbahaya kemarin Kau datang kemari dan aku tak berani menjumpaimu Karena baru saja aku menerima sepucuk gurat peringatan yang bernada ancaman Katanya Gin Leong Tiang Lo darimu Kau hendak datang mencariku Aku telah bertemu dengannya Aku tahu Dia datang kemari untuk menuntutkan keadilan bagi Ti Yan Xiang Hui Akhirnya bertemu dengan kau di tengah jalan Bahkan kemudian tewas di ujung golokmu Ting To Ako Setelah membunuh Gin Leong Tiang Lo Kau akan semakin tersohor tingpeng tertawa hambar Aku tidak merasa amat gembira Sebab bagaimanapun juga aku masih belum bisa menandingi ayahmu Tapi ayahku sudah tidak mencampuri urusan ke dunia Yang lagi di sini letak kehebatan ayahmu dibandingkan aku Dia sudah sukses dan ternama Sekarang tinggal berpesiar dan hidup bahagia Tak ada orang yang akan mencari gara-gara lagi dengannya Dia seakan sudah melompat keluar dari lingkaran dunia persilatan Sedang aku Kesulitan-kesulitan sedang mulai datang mencariku Itu pun bukan masalah Ilmu silatmu sekarang sudah tak selisih banyak dari ayahku Asal membunuh beberapa orang lagi Tentu kesulitan tersebut akan merada dengan sendirinya persoalannya Justru aku sudah tak dapat menemukan orang yang bisa kubunuh lagi Kata tingpeng sambil tertawa hambar Empat tiang lo darimu kau boleh dibilang merupakan manusia-manusia yang disegani setiap orang Tapi kenyataannya Tian maupun Gin Leong telah roboh binasa Hanya dalam sekali bacokan saja Aku pun tak tahu baiknya membunuh siapa lagi sekarang Siow Giok, dapatkah kau mencarikan beberapa orang untuk ku titik tingto aku Lagi-lagi kau mengajakku bergurau Bagaimana mungkin aku bisa mencarikan orang untuk kau bunuh Karena kau bilang asal membunuh beberapa orang lagi Maka kesulitan akan hilang dengan sendirinya Maksudku, asal kau dapat membunuh beberapa orang yang lihai lagi Maka tak akan ada orang yang berani datang mencari gara-gara lagi denganmu Aku mengerti, tapi kau justru tidak tahu Masih ada manusia macam apalagi di dunia ini Yang pantas kubunuh Chia Siow Giok berpikir sebentar Kemudian sahutnya Gin Leong Tian tak mampu menahan sebuah bacokanmu Dewasa ini dalam dunia perselatan memang sukar untuk dicarikan sasaran yang tepat bagimu Untuk melatih ilmu golokmu itu Cuma aku toh dapat menemukan tiga orang lainnya Suma ketiga orang ini tidak gampang untuk dibunuh Tak ada salahnya untuk kau sebutkan Aku bisa mencoba mereka semua Chia Siow Giok segera tertawa Orang pertama tentu saja ayahku Sekarang sudah ada orang yang membandingkan golokmu sama hebatnya dengan pedangnya Jika kau berhasil membunuhnya maka di kolong langit hanya golokmu saja yang paling hebat Siapapun tak akan berani datang mencari gara-gara lagi denganmu Siow Giok, kau bukan lagi bergurau seruting pengagak tercengang dan tidak habis mengerti Tidak, walaupun dia adalah ayahku Tapi tak pernah mendidiku Juga tak pernah memelihara aku Dia pun mau mengakui diriku karena terpaksa Dia tak pernah menyayangi aku Di antara kita boleh dibilang hambar sekali hubungannya Jika kalian berdua harus bertarung Aku lebih suka mendoakan kau yang menang daripada mendoakan dia Mengapa? Sebab paling tidak kau lebih erat hubungannya denganku Daripada hubungannya dengan diriku Ucapan tersebut diutarakan cukup berterus terang Membuat tingpeng tak dapat membantah Setelah menghela nafas Chia Siow Giok berkata lagi Walaupun demikian Namun aku tahu kalau kalian berdua tak berakal bertarung sendiri Sekalipun bukan bersahabat Namun kalian adalah dua orang musuh yang saling menghormati lawannya Mungkin saja suatu ketika kalian akan bersuah juga Tapi kau tak akan membunuhnya Dan dia pun tak akan membunuhmu Tampaknya kau sangat memahami keadaan kami berdua Bagaimanapun jua aku adalah putrinya Chia Siow Hong Sekalipun tak dapat mewariskan ilmu pedang saktinya Namun aku tahu cukup memahami manusia macam apakah bapakku itu Tingpeng tak dapat menyangkal ucapannya itu Dan hanya membungkam diri dalam seribu bahasa Sedang tentang kau Walaupun pengertianku terhadapmu masih cetek Namun toh jauh lebih dalam Bila dibandingkan orang lain lanjut Chia Siow Giok lebih jauh Kau adalah manusia sejenis dengan ayahku Itulah sebabnya aku baru menyinggung tentang persoalan ini Aku pun tahu kalau hal ini tak mungkin terjadi Kalau tidak, bukankah aku akan menjadi seorang manusia yang paling berdosa Seorang anak tak berbakti yang menganjurkan orang lain untuk membunuh ayah sendiri Tingpeng segera tertawa Coba kau katakan orang yang kedua Siapakah dia orang kedua adalah binimu sendiri Siow Giok Kau belum gila Chia Siow Giok tertawa Aku belum gila Kau pun belum gila Enzo adalah perempuan paling baik dan paling pintar di dunia ini Bila kau membunuhnya hal ini Membuktikan kalau kau sudah gila Demikian gilanya hingga tak bisa memberdakan mana yang harus dibunuh dan yang tidak Siapapun tak akan menggunakan nyawa sendiri untuk barang taruhan Bukan timpeng tertawa Kau memang sangat pandai mengadu domba Sekarang coba kau sebutkan orang yang ketiga Sebab dua orang yang pertama tak mungkin akan kubunuh Orang yang ketiga adalah kau sendiri Sambil berkata dia menuding ke arah tingpeng Tapi justru karena itu Pakayanya kembali tersingkap Tapi tingpeng sedang dibuat terkejut oleh perkataan itu Sehingga ia tidak terlalu memperhatikan ke sana Sambil tertawa Chia Siow Giok berkata lagi Asal kau telah membunuh dirimu sendiri Maka kau tak usah kuatir orang lain datang mencari gara-gara denganmu lagi Kau pun tak akan mengalami kesulitan apapun ya Ucapanmu memang masuk di akal Sayang sekali aku masih belum ingin mati Aku pun tidak menginginkan kau mati Sambung Chia Siow Giok cepat sambil tertawa Dengan suatu gerakan yang manis dia menyingkap pakaiannya Kali ini dia berhasil juga memancing perhatian timpeng Sepasang maca pemuda itu segera berapi-api Siow Giang tahu saat ini adalah saat baginya untuk mengundurkan diri Cuma sebelum dia sempat turun dari loteng Ia sudah mendengar suara dua orang menggelinding di atas tanah Semua peristiwa yang terjadi seakan-akan berlangsung dengan wajar Dengan perasaan yang sangat puas Chia Siow Giok menghela napas panjang Ia benar-benar merasa sangat puas Sambil membelai bahu timpeng Katanya pelan tingto aku Sekarang aku baru mengerti mengapa Nso begitu mencintai dirimu Mengapa tanya timpeng ogah-ogahan Sebab kau begitu kuat, begitu perkasa Padahal kekatnya kau adalah lelaki di antara lelaki timpeng tertawa Tapi dia justru bukan perempuan di antara perempuan Oleh sebab itu aku harus seringkali keluar Tujuannya adalah agar dia mendapat waktu cukup untuk beristirahat setiap kali Kami selesai bercinta Dia selalu mengeluh kesakitan selama beberapa hari Aku pun dapat memahami akan hal ini Kata Chia Siow Giok sambil tertawa Oleh sebab itu dia selalu membawa perempuan yang bernama Siow Im itu Tujuan pasti untuk menolong keadaan bila sudah kritis dan ia tak berdaya lagi Dia bukan seorang perempuan yang kelewat sempit pikirannya Chia Siow Giok menghela napas panjang Ah 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 Dia memang seorang perempuan yang berbahagia Karena dia memiliki jiwa yang besar dan bisa menerima keadaan Kalau aku tak mungkin bisa Sekalipun aku tahu kalau kau akan mencintaiku Tapi aku lebih baik mati saja Aku lebih suka mati daripada membagi dirimu dengan orang lain Chia Siow Giok Kau harus mengerti Aku adalah seorang lelaki yang telah berkeluarga Kata Ting-Tung dengan kening berkerut Chia Siow Giok tertawa Aku tahu kau tak usah khawatir Ting-Tung Akso Aku tak akan memaksa untuk mengawini aku Aku pun tak akan sepanjang hari merengek kepadamu Aku hanya mengemukakan pikiranku sekarang Selama aku berada di sampingmu Aku tak akan membiarkan perempuan lain menempeli dirimu Ketika kita tak berada bersama Aku tak akan ambil peduli Setiap saat kau boleh saja bermesraan dengan perempuan lain Dan aku tak akan memikirkannya di dalam hati kau Benar-benar tidak memikirkannya dalam hati bohong Tentu saja aku akan memperhatikannya terus Chia Siow Giok tertawa cekikikan Aku adalah seorang yang mempunyai napsu besar Hanya dengan seseorang saja aku tak akan cemburu Orang itu adalah binimu sendiri Karena aku tidak berhak untuk merasa cemburu Kecuali itu aku tak akan membiarkan perempuan lain menempeli dirimu lagi Cuma aku pun tahu bukan suatu yang mudah untuk mencegah Seorang lelaki tidak nyeleweng di luar rumah Oleh sebab itu aku hanya berharap kau jangan menggaep perempuan lain lagi selama berada di dekatku Kalau tidak Kalau tidak kau dapat berbuat apa Kalau tidak aku akan membunuh orang jika kau adalah lelaki lain Maka aku akan membunuh kalian berdua bersama-sama Tapi berhubung kau adalah tingpeng Terpaksa aku hanya membunuh perempuan yang berada di sampingmu saja Apakah disebabkan kau tidak sanggup membunuhku Mencorong sekilas cahaya tajam dari balik matu Chia Siow Giok Kemudian ujarnya sedih Tentu aku Ucapanmu itu sungguh membuat hatiku sedih Walaupun aku bukan seorang gadis baik-baik Tapi sekarang aku berbicara dengan bersungguh hati Sekalipun aku bisa membunuhmu Aku pun tak akan rela membunuhmu Aku pernah juga mendengar perempuan lain mengucapkan kata-kata seperti itu Dia adalah perempuan pertama yang masuk ke dalam lembaran hidupku Tapi justru setelah dia mengucapkan kata-kata itu Dia malah mendorongku ke dalam sebuah perangkap yang hampir saja merenggut nyawaku Oh 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 Dia pastilah bini Liu Yook Song bernama Chin Ko Ching itu Kata Siow Giok sambil tertawa Waktu itu dia bernama Ko Siow Menggelikan Dan ternyata dia memang melakukan suatu lelucon Yang menggelikan Chia Siow Giok kembali tertawa Sebetulnya dia telah salah memilih nama Semestinya ia tak cocok memilih nama Ko Siow Menggelikan Semestinya bernama Ko Pei Mengenaskan Baru cocok Perempuan yang rela melepaskan seorang lelaki macam kau Justru adalah seorang perempuan yang mengenaskan sekali Nasibnya tiba-tiba ia tertawa lagi Kemudian melanjutkan Tapi hal ini pun tak bisa disalahkan Waktu itu kau pasti tak menyenangkan seperti sekarang Waktu itu kau memang masih kalah jaun Kalau dibandingkan dengan Liu Yook Siong Sambil membelai pipi tingpeng terusnya Bila waktu itu kau sudah matang seperti saat ini Tak mungkin kau akan memiliki kedudukan seperti hari ini Masa begitu serius benar Bagi seorang perempuan yang benar Benar mengerti tentang lelaki Hal-hal semacam itu merupakan halal yang mesti diperhatikan dengan seksama Sebab kelebihan yang dimiliki seorang lelaki sejati sesungguhnya merupakan suatu gengsi Dan gengsi semacam ini merupakan semangat bagi kaum lelaki untuk mencapai kesuksesan Seandainya sejak dulu kau kenal dengan aku Aku pun akan merasakan kebodohanmu itu Mungkin aku akan merasa bahwa kebodohanmu itu sedikit menyenangkan Tapi aku tak akan bisa mencintaimu Tapi Cing-Cing justru mencintai aku di saat aku paling sial Di saat aku paling mengenaskan keadaannya Cia-Ciao Giok menghela nafas panjang Itulah sebabnya ku katakan kalau dia lebih berbahagia daripada aku Karena dia dapat merasakan cintanya sedari kau masih biasa dan tak punya apa-apa Sedang aku, kau tidak memiliki cinta suci Seperti itu benar, aku selalu diajarkan untuk hidup melalui keadaan yang tidak biasa Lama-kelamaan aku pun tak bisa merasakan lagi cinta yang tumbuh karena suatu kewajaran Aku hanya dapat mencari cintaku melalui keadaan yang tak wajar Tapi orang yang tak wajar biasanya sulit untuk ditemukan cinta yang lurus Tidak Cia-Ciao Giok, kau keliru kata Timpeng sambil menghela nafas panjang Aku keliru, dalam hal yang bagaimana aku keliru Tentu aku, jika kau memahami kehidupan dan riwayatku dulu aku tak perlu memahami Tapi aku tahu kalau kau keliru, bahkan kekeliruanmu itu sudah hamat kelewat batas Cinta hanya ada satu, tidak dibedakan pada manusia biasa atau manusia luar biasa Orang biasa atau manusia luar biasa hanya mempunyai suatu perasaan cinta yang sama Kau tak bisa mendapatkannya bukan karena orang-orang itu tidak mudah memberikan cinta yang sesungguhnya kepadamu Mengapa? Apakah syarat-syarat yang ku miliki tidak cukup? Tidak, syaratmu sudah cukup, kau cantik, pirtar, kaya bahkan berasal dari suatu keluarga perselatan yang termashur Hanya persoalannya semuanya itu cuma bisa mendatangkan cinta yang palsu, bujuk rayu yang kosong dan tak mungkin bisa memperoleh cinta yang murni Lantas syarat apa yang ku butuhkan agar bisa memperoleh cinta yang murni Tidak ada syarat tertentu untuk mendapatkan cinta yang murni Bila kau tak dapat melepaskan syarat-syarat tersebut, maka sepanjang hidup kau tak akan memperoleh cinta yang murni Di samping itu cinta yang murni hanya bisa diperoleh bila kau pun menukarnya dengan cinta yang murni juga Bila kau sendiri tak mau membayar dengan cinta yang murni, bagaimana mungkin bisa mengharapkan orang lain memberikan cintanya yang murni kepadamu Untuk sesaat siasyao giyok menjadi tertegun, ucapan tersebut belum pernah didengar sebelumnya, dia tak pernah berpikir sampai ke situ Ayah seorang yang amat memandang tinggi soal cinta, padahal kekatnya dimanapun dah menyebar cintanya Akibatnya perempuan-perempuan itu ada yang membencinya sampai merasuk ke tulang samsam Apa yang rela menerima penderitaan tanpa mengucapkan sepatah katapun, ada pula yang menuntutnya habis-habisan tapi terlepas dari mereka yang membenci atau mencintai Yang dia peroleh semuanya adalah cinta yang murni sebab dia sendiri pun membayar kesemuanya itu dengan cintanya yang murni pula Dan disinilah terletak kebesarannya, bukankah kau mengatakan cinta yang murni hanya ada satu? Bagaimana mungkin ia bisa mencintai perempuan sebanyak itu? Meskipun cinta yang murni hanya satu bukan berarti hanya bisa dipersembahkan kepada seorang saja Ada sementara orang yang memiliki jiwa yang besar terhadap setiap perempuan yang mencintainya Dia selalu membayar dengan cintanya yang murni pula, entah orang itu adalah didadari dari kahyangan atau perempuan miskin dari lorong sempit Dia memandang mereka sebagai perempuan yang sama, cinta yang mereka terima pun cinta yang sama pula Dia tidak membedakan antara yang biasa dengan luar biasa yang begini kah yang disebut hebat? Benar, berbicara soal ayahmu, dia sejak lahir sudah merupakan manusia luar biasa Tapi dia tidak mempunyai perasaan kalau dia ini luar biasa Ia toh bisa juga mempersembahkan cintanya yang murni untuk perempuan-perempuan yang biasa Sia Siaw Giyok termenung berapa saat Selang berapa waktu kemudian dia baru bertanya Ting Toako Kalau kau sendiri, termasuk manusia macam apakah dirimu ini tingpeng menghela nafas panjang? A-a-a-ai, terus terang saja Aku tidak memiliki kebesaran jiwa seperti apa yang dimiliki ayahmu Tak bisa mencintai setiap perempuan yang mencintai diriku Istriku adalah seorang manusia yang luar biasa Cinta yang dia berikan kepadaku sudah terlampau banyak, terlampau murni dan berlebihan Sehingga sukar bagi diriku untuk menerima cinta yang diberikan seorang gadis biasa kepada diriku Kendatipun cinta yang diberikan gadis biasa itu kepadaku adalah cinta yang amat murni Kalau begitu, apakah ayahku bisa menjadi demikian karena cinta yang diberikan gadis-gadis tersebut kepadanya kurang banyak murni dan kurang mencukupi kebutuhan perasaannya? Atau karena ada sesuatu alasan yang lain tidak? Justru cinta yang dia terima dari cinta gadis-gadis itu kelewat banyak, sedemikian banyak dan berlimpahnya sampai dia sendiri pun tak sanggup menerima kesemuanya Sedemikian banyaknya sampai dia tak mampu untuk membalasnya satu persatu Itulah sebabnya dia pun hanya bisa membalas cinta yang bisa dia terima dan dia bisa rasakan Ting to aku, aku belum dapat memahami arti dari perkataanmu ini seru chia siau giyok kemudian Aku rasa kau tak akan mengerti, sebab kau sendiri pun masih belum bisa menentukan kepada siapakah cintamu yang murni itu harus kau berikan tanda tanya Seandainya aku bilang aku telah menaruh cinta yang murni kepadamu, dapatkah kau mempercayainya bila kau telah mengatakannya keluar Tentu saja aku tak akan percaya, cinta yang murni bukan hanya diucapkan di bibir saja, melainkan harus ditujukan dalam kenyataan Kenyataan yang didorong oleh suara hati yang murni dia mengenakan pakaiannya siap berlalu Cia siau giyok tidak menahannya, karena dia mengerti apapun yang dia katakan sekarang tak mungkin bisa menahannya untuk tetap tinggal di situ Walaupun ia telah mendapatkan lelaki ini, namun ia justru menemukan kalau jarak mereka sesungguhnya tertaut makin jauh Pengejaran tingpeng telah duduk kembali dalam keretanya, si jauh yang masih tetap berbaring di atas lututnya, sedang aku menjalankan keretanya tanpa tujuan Berhubung tingpeng sewaktu naik kereta tadi hanya memberitahu ichan demikian kepada aku terserah kemanapun akan pergi Terserah berarti kemanapun boleh, asal bukan menuju ke rumah Tentu saja terserah bisa berarti pula pulang ke rumah, tapi jika tingpeng hendak pulang, dia akan mengatakan secara langsung dan terus terang Maka aku menjalankan keretanya tanpa tujuan, tapi bukan menuju pulang Aku tidak pandai berbicara tapi dapat memahami apa yang dimaksudkan orang, justru karena dia tak pandai berbicara, dia baru mengerti apa yang tidak diucapkan orang lain kepadanya Maka aku menjalankan keretanya hanya berputar-putar di sekitar tempat itu Tangan tingpeng masih saja membelai rambut si jauh yang, cuma tangannya sudah makin bergerak turun, dari kepala ini berpindah ke atas tengkuknya Tengkuk gadis itu lembut halus, bersih dan menyenangkan Siapa saja yang membelai tengkuk tersebut pasti tak akan tega untuk membelai keras-keras Tapi tingpeng seperti terkesima, dia mulai membelai keras-keras Pada mulanya si jauh yang masih bisa menahan diri, tapi sampai akhirnya dia benar-benar tak tahan sehingga teriaknya Kongcu, dapatkah kau berlaku lebih lembut? Suaranya amat memelas, yaa bila seorang nona cantik yang melakukan suatu gerakan Maka gerakan apapun akan nampak menyenangkan, tapi tingpeng tertawa terbahak-bahak Kongcu, apa yang membuatmu kegelian? Si jauh yang bertanya dengan wajah tercengang Tingpeng masih terus tertawa Aku masih mengirakah sudah tidak berperasaan lagi, rupanya kau pun masih tahu sakit selama ini Budak selalu bersikap normal, adalah Kongcu sendiri yang nampaknya gugup dan tidak tenang Tadi kau anggap aku sengaja membuatmu sakit hanya disebabkan oleh suatu tindakan hilaf memangnya bukan? Sambil tersenyum Tingpeng menggelengkan kepalanya berulang kali Tentu saja bukan kalau begitu Kongcu sengaja berbuat begitu benar di dalam hal Apakah Buddha telah menyalahi Kongcu? Tanya si jauh yang dengan gugup Kau sedang menggerutuku di dalam hati si jauh yang menjadi tertegun Selang berapa saat kemudian ia baru berkata lagi Kongcu, masa kau sampai menembusi hatiku? Apakah kau tidak percaya? Tentu saja tidak percaya dalam hati kau sedang menggerutu kepadaku sebagai lelaki yang tak tahu budi Gara-gara chia si jauh giyok aku telah melupakan cincin dengan begitu saja Budak tak berani berpendapat demikian Dalam kenyataan Kongcu mempunyai perasaan cinta yang amat dalam terhadap nona Bahkan selalu memikirkannya, Tingpeng segera tertawa Kalau memang begitu, mengapa sejak naik ke dalam kereta kah selalu saja bermuram durja? Seakan-akan ada sesuatu persoalan yang mengganjal dalam hati mu si jauh yang berpikir sebentar Kemudian baru menjawab budak sedang kuatir apa yang kau kuayirkan Kuatir Kongcu tidak kembali ke kota Hengciu Kembali Tingpeng tertawa Rumahku berada di kota Hengciu Tentu saja aku harus pulang ke situ Tapi nampaknya Kongcu seperti belum berniat untuk pulang ke rumah Benar, urusanku di luar memang belum selesai Agaknya Kongcu seperti ada rencana untuk balik lagi ke perkampungan Sien Kiam San Ceng si jauh yang berkata lagi Tingpeng tertawa Perkampungan Sien Kiam San Ceng bukan rumahku Tak bisa dikatakan kalau aku pulang ke situ Lebih cocok untuk dikatakan sebagai suara kunjungan Kongcu bermaksud akan melakukan kunjungan lagi Benar, kalau di luar sana tiada suatu kejadian yang lebih segar Setelah berputar-putar kita harus berkunjung sekali lagi ke situ Nonachia memang seorang gadis yang cantik dan amat menawan hati Ucapanmu memang tepat sekali Ujar Tingpeng sambil tertawa Cuma tidak bisa dibilang suatu penemuan baru Sebelum kau, paling tidak sudah ada selaksa orang yang berkata demikian Tapi keselaksa orang itu tak bakal bicara dengan maksud dan perasaan Seperti aku sekarang Tingpeng tidak bertanya apakah maksudnya dan bagaimanakah perasaannya Dia seperti telah memahami akan hal tersebut Tanyanya sambil tertawa hanya dikarenakan aku hendak kembali lagi ke perkampungan Sien Kiam San Ceng Maka kau berpendapat demikian? Benar, karena kau sudah tidak mempunyai alasan untuk harus pergi ke sana Kembali Tingpeng tertawa si Yau Hiang Kau tidak bisa dianggap seorang gadis yang amat cerdik Cing-cing suruh kau mendampingiku Karena dia mengharapkan kau selalu menegurku Dan memperingatkan kepadaku tentang segala macam tipu muslihat dalam dunia parsilatan Daripada aku menderita kerugian di tangan mereka Aku tahu tugas ini terlalu berat seru si Yau Hiang cepat Apalagi kera kerjaku kurang baik Tapi aku telah mengerahkan segenap kemampuan yang kumiliki Oleh sebab itulah aku berharap Kong Chu jangan berkunjung lagi ke situ Kau anggap perkampungan Sien Kiam San Ceng penuh dengan tipu muslihat Bahkan orang yang paling bodoh pun dapat melihat akan hal ini Seluruh perkampungan Sien Kiam San Ceng penuh dengan tipu muslihat Bahkan Chia Siaw Giok itu sendiri juga rada-ada persoalan Aku sangat curiga kalau dia bukan Putri Chia Tai Hiap Dia tak mungkin ada kesoalan Siaw Hiang seperti hendak mengucapkan sesuatu lagi Niat tersebut kemudian diurungkan Sudah jelas dia tak setuju dengan perkataan tersebut Kembali Ting Peng melanjutkan kecuali si Chia Dia dengan pihak Sien Kiam San Ceng seakan-akan sama sekali tidak mempunyai persamaan apa-apa Tingkah lakunya juga tidak mirip dengan perilaku orang-orang keluarga Chia Tapi tak bisa disangka lagi dia benar-benar adalah Putrinya Chia Siaw Hong Putri dari Chia Tai Hiap Belum tentu mesti seorang yang baik kata Siaw Hiang cepat Ting Peng segera tergelak Chia Siaw Hong sendiri pun belum tentu terhitung seorang malaikat yang suci bersih Apalagi Putrinya Tapi Kong Cu mengatakan dia tak berakal ada persoalan Kata Siaw Hiang sambil mencibirkan bibirnya Tentu saja dia tak berakal ada persoalan karena dia adalah Putri Chia Siaw Hong Kalau dia ada persoalan berarti Chia Siaw Hong juga ada persoalan Paling tidak bukan kita yang harus menyelesaikan persoalannya itu Dapatkah Chia Tai Hiap untuk menyelesaikannya aku rasa sudah pasti bisa Bagaimanapun juga Chia Siaw Hong tetap adalah Chia Siaw Hong tapi Siaw Hiang tidak setuju dengan pandangan tersebut Katanya dengan cepat Mengapa dia tidak segera melakukan suatu panjelesa ya Ting Peng tertawa Jadi kau menganggap di tubuh Chia Siaw Giyok Ada persoalan tanyanya kemudian Tentu saja dia adalah penyaruan dari Giyok Busia Pemimpin dari Lian Im Cap Si Set Seng Disinilah letak persoalannya Tapi persoalan itu toh sudah selesai Lian Im Cap Si Set Seng telah punah Giyok Busia juga sudah tiada wujudnya lagi Tapi di tubuhnya masih tetap ada persoalan Menurut pandanganku Seluruh perkampungan Sien Kiam San Ceng ada persoalannya semua Setengah harian sudah kau berbicara Hanya sepatah kata ini saja yang paling pintar Puji Ting Peng tiba-tiba sambil tertawa Siaw Hiang membelalakan matanya lebar-lebar Sambil bertanya jadi Kongcu pun sudah tahu Kalau perkampungan Sien Kiam San Ceng Ada sesuatu yang tak beres Ting Peng tertawa tergelak Aku toh bukan orang yang paling bodoh Siaw Hiang turut tertawa pula Aku malah mengira Kongcu telah terpikat oleh Sia Siaw Giyok Kau toh sudah mengetahui laku Kuting Peng Berkata sambil tersenyum Siaw Hiang manggut-manggut Yeaa Benar Ting Peng tidak tertawa lagi Dengan wajah berubah amat serius Dia berkata lebih jauh Aku sudah pernah terpikat satu kali oleh perempuan Pernah tertipu satu kali di dalam peristiwa tersebut Kongcu tak bisa disalahkan Sebab Liu Yook Song sekalian Yang telah mengatur semua rencananya Dengan amat teliti dan sempurna Sedangkan Kongcu hanya seorang pemuda ingusan Yang baru terjun ke dalam dunia persilatan Bagaimanapun juga Toh tetap tertipu Kata Ting Peng sambil menggeleng Pertama kali aku tertipu Karena dibodohi orang Kalau kedua kalinya sampai tertipu lagi Maka akulah yang bodoh Padahal aku bukan orang bodoh Mengapa Kongcu hendak mengunjungi Perkampungan Sin Kiam San Cheng Lagi Chia Siao Giok telah merubah Perkampungan Sin Kiam San Cheng Menjadi lebih bergaya dan lebih berwibawa Orang yang paling termahur dalam perkampungan Sin Kiam San Cheng Adalah Chia Siao Hong Tapi sewaktu Chia Siao Hong masih menjadi majikan Belum pernah dia memperlihatkan gaya semacam ini Hal tersebut dikarenakan dia jarang berada di rumah Lagi pula tidak terlalu suka akan segala yang berlebihan Dan tentu saja dia pun bukan seseorang yang punya uang Banyak sambung tingpeng sambil tertawa Tentu saja bukan Dia telah mengasingkan diri sekian waktu Sewaktu masih bekerja dulu Masih bisa untung beberapa tel terak Kemudian sering dia tak beruang Untung saja dia kelewat ternama Sehingga kemanapun dia tak perlu menggunakan uang Oleh sebab itu dia pun tak pernah berpikir untuk mengejar uang Tentu saja dari perkampungan Sin Kiam San Cheng sendiri Masih ada sedikit pemasukan Tapi jumlahnya tidak banyak Hanya cukup untuk menghidupi beberapa orang pembantu dalam gedung tersebut Tak tahan tingpeng menghela nafas Itulah sebabnya uang yang ada di dalam perkampungan Sin Kiam San Cheng Sekarang bukan uang dari keluarga Chia sendiri katanya Yang aneh adalah orang perselatan tak seorang pun yang menaruh curiga terhadap persoalan ini Semua orang terlampau menaruh hormat kepada Chia Tai Hiap Terhadap perkampungan Sin Kiam San Cheng juga dianggap sebagai tempat suci Oleh sebab itu mereka semua beranggapan perkampungan dalam bentuk sekarang Barulah bentuk Sin Kiam San Cheng yang paling pantas Jika dahulu mereka pernah berkunjung ke Sin Kiam San Cheng Mungkin mereka malah tidak akan percaya dibuatnya Sambil tertawa tingpeng bertanya pengetahuan begitu luas Tahukah kau dari mana datangnya uang dalam perkampungan Sin Kiam San Cheng? Mengapa bisa begitu mewah dan hidup berkelebihan? Aku tidak tahu Tapi sejak Nona Chia datang ke situ Keadaan Sin Kiam San Cheng memang sama sekali berubah Cuma Nona Chia tidak membawa uang sepeserpun sewaktu datang ke situ Lantas dari manakah datangnya uang dalam perkampungan Sin Kiam San Cheng itu? Pertanyaan ini bukan saja tak ada yang menanyakan Mungkin juga tiada orang yang dapat menjawab Seandainya persoalan ini ku tanyakan kepada Chia Siow Giok Dapatkah ia memberi jawaban kepadaku? Kebanyakan bisa Sahut Siow Giang sambil tertawa Cuma jawaban yang dia berikan itu Meski kedengarannya amat masuk di akal Belum tentu merupakan kenyataan Bagaimana caranya untuk mendapatkan jawaban Yang sebenarnya terpaksa harus dicari sendiri Kemana untuk mencarinya Tentu saja ke perkampungan Sin Kiam San Cheng Sekarang kau masih ingin bertanya apa Kepadaku tidak ada? Buda hanya tahu apa sebabnya Kongcu kembali ke situ lagi Dan kini hatiku sudah lega Dia lantas melongokan kepalanya Sambil memberi tanda kepada aku Kereta diputar balik dan arahnya Menuju ke perkampungan Sin Kiam San Cheng Sementara sekulung senyuman menghiasi wajah gadis itu Senyumnya menampak manis sekali Kereta kuda itu telah balik ke dermaga Tempat penyeberangan perkampungan Sin Kiam San Cheng Kini mereka sedang menunggu datangnya Perahu penyeberangan tersebut Lama kemudian perahu penyeberang itu baru muncul Ternyata yang turun dari perahu adalah Sia Sian Seng Begitu turun dari perahu Dia lantas menjurak ke arah kereta Berkata maaf Ting Kai Hiap Kami tidak tahu kalau kau telah berkunjung kembali ke perkampungan kami Sehingga datang agak terlambat Sia Huyang melongokan kepalanya dan menyahut sambil tertawa Tidak menjadi soal Adalah kedatangan kami yang terlalu mendadak Harap Sia Sian Seng tak usah sungkang-sungkang Aku telah menjalankan keretanya naik ke atas perahu Perahu pun melesat ke tengah sungai Sia Huyang hanya berdiri terus di samping kereta Ia tidak masuk kembali ke dalam keretanya Sia Sian Seng segera mendekat sambil berkata Kedatangan Ting Tai Hiap kali ini Entah disebabkan persoalan apa Sian Seng sedang bertanya kepadaku Ataukah sedang bertanya kepada Kong Cukami Sia Sian Seng memandang kereta itu sekejap Kemudian baru menjawab Semuanya boleh, apakah ada perbedaannya Perbedaannya jauh sekali Kalau Sian Seng sedang bertanya kepadaku Maka aku akan segera menjawab pertanyaan Sian Seng Sebaliknya kalau Sian Seng sedang bertanya kepada Kong Cukami Maka aku tak bisa mewakilinya untuk menjawab Kong Cuk selamanya amat membedakan Antara tingkatan majikan dan tingkatan pembantu Tanpa disadari Sia Sian Seng sudah terbentur pada batunya oleh perkataan tersebut Paras mukanya segera berubah hebat Akan tetapi teringat kembali musibah yang pernah dialaminya Berapa waktu berlangsung di depan pintu perkampungannya Dia tak berani mengumbar amarahnya dengan begitu saja Terpaksa dia berkata kalau begitu Aku bertanya kepada Nona saja Aku tidak tahu sahut si Yauhi yang tertawa Hampir saja Sia Sian Seng dibuat muntah darah saking kusarnya Dengan memaksakan diri dia telah berusaha untuk menurunkan derajat sendiri Menjadi seorang bawahan dengan harapan dia bisa mengajak si Yauhi yang berbicara dan mengorek keterangan darinya Siapa tahu yang diperoleh hanya jawaban seperti itu saja Tampak si Yauhi yang tertawa cekikikan Kemudian berkata lebih jauh harap Sia Sian Seng jangan marah Aku benar-benar tidak mengetahui sebab apa yang hendak Kong Cu kami lalukan Selamanya tak pernah diruntingkan dahulu dengan kami sebagai orang bawahan Ketika gadis itu menyaksikan Sia Sian Seng hendak berbicara Dengan cepat dia menyerobot lebih dulu Bila kau ingin bertanya kepada Kong Cu kami Maka ku anjukan kepadamu ada baiknya Tak usah mencari penyakit buat diri sendiri Selamanya Kong Cu kami tak pernah akan berbicara sembarangan terhadap orang bawahan seperti kita ini Paras muka Sia Sian Seng benar-benar berubah menjadi sangat tak sedap dipandang tiba Tiba dia membentak keras Aku orang Sia Sia adalah cong kean dari perkampungan Sian Kiam Sian Seng Bukan orang bawahan kembali Siawhi yang tertawa Cong kean dari rumah kami adalah Liu Yok Siong Dahulu dia pun seorang jago perselatan yang mempunyai nama amat besar Tapi sejak berada di rumah kami Dia toh tetap terhitung seorang bawahan Apakah bedanya dengan kau itu di rumahmu teriak Sia Sian Seng makin gusar Cong kean dari perkampungan Sian Kiam Sian Seng tak bisa dibandingkan dengan rumah kalian Kedudukan aku orang Sia dalam dunia perselatan juga tak bisa dibandingkan dengan Liu Yok Siong apakah cong kean dari perkampungan Sian Kiam Sian Seng mempunyai suatu keistimewaan lain Tanya Siawhi yang tertawa Apa kedudukan Sian Seng sudah setaraf dengan kedudukan dari Siawhang Tai Hiap itu sih Belum kalau begitu kah sudah setaraf dengan kedudukan nona Siawgiok, JUU Juga belum kontan saja Siawhi yang tertawa dingin Kongcu kami telah berkata Dewasa ini dalam perkampung Sian Kiam Sian Seng hanya ada dua orang yang bisa disebut sebagai majikan Yang satu adalah Sia Tai Hiap sedangkan yang lain adalah nona Siawgiok Kini Sian Seng bukan apa-apa Kalau bukan bawaban namanya lantas apa Sebetulnya Sia Sian Seng tak perlu meributkan persoalan kecil semacam itu Akan tetapi api amarahnya pada hari ini nampaknya sedikit kelewat besar Dia segera tertawa dingin setelah mendengar ucapan mana Tapi, tingkong scu kalian toh pernah menyebut diri sebagai boampu Sewaktu berada di rumah Nli Uyok Seng dulu Sia Sian Seng ucap Siawhi yang tersenyum setelah kau menyinggung kembali persoalan ini Aku baru mengerti apa sebabnya Kongcu kami telah menganggap kau sebagai seorang bawahan Dia bilang kau tidak punya bakat untuk menjadi seorang Ciam Pual Dengan tulus hati dia menghormati kalian sebagai Ciam Pual Mengharapkan keadilan dan kebenaran kalian dalam menghadapi persoalan Tapi kalian hanya bisa membanggakan diri dengan kedudukan yang diperoleh Bekerjasama untuk menekan dia Tapi saat ini tak bisa salahkan kami Adalah ilmu menipu yang dimiliki Nli Uyok Seng kelewat tinggi Siapa yang akan menduga kalau dia bakal mengumpankan Bini sendiri Untuk melakukan perbuatan semacam itu dalam sepanjang hidupnya Entah berapa banyak kesulitan yang pernah dialami majikan kalian Tapi dia belum pernah tertipu satu kalipun Kini Siam Seng sebagai seorang congkoan dari perkampungan Sien Kiam Sanceng Tentunya pasti bermata dan telinga tajam Berotak pintar bukan? Tapi kenyataannya manusia macam apakah Bini Uyok Seng tak mau diketahui Bahkan manusia macam apakah Uyok Seng pribadi Kau juga tak tahu urusan yang harus diselesaikan oleh perkampungan Sien Kiam Sanceng Amat banyak teriak Sia Sian Seng keras-keras Siapa yang masih punya waktu untuk mengurusi masalah tetek bengek tentang mereka berdua? Sia Wuyang kembali tertawa Apa yang Sian Seng ucapkan memang benar Kalau toh Sian Seng tidak sudi bergaul dengan manusia-manusia semacam itu Mengapa pula kau harus pergi ke situ untuk menonton keramaian? Apalagi menjadi seorang saksi untuk peristiwa semacam itu Padahal kebenaran dunia perselatan digantungkan pada kesaksian kalian saja Kau hendak menjadikan dunia perselatan menjadi apa oleh damperatan yang pedas tersebut? Sia Sian Seng benar-benar dibikin terbungkam Sepasang matanya melotot besar dan mulutnya melongot Untuk beberapa saat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Setelah tertawa lebar Sia Wuyang berkata lagi Sia Sian Seng Itu dikenal dan tidak memiliki persahabatan yang akrab Terhadap pekerjaan Belum tahu seluk beluknya dia tak akan mencampurinya Itulah sebabnya mengapa ia mendapat sebutan sebagai tai hiap Sedang kau cuma congkan dan dia adalah cengcu Itulah sebabnya ku katakan kau adalah seorang bawahan Sebab tiada bawahan yang bisa lebih pintar daripada majikannya Tangan Sia Sian Seng sudah diangkat ke tengah udara Namun belum sempat diayunkan ke bawah Sebab pada waktu itu peraut telah merapat dengan pantai Bersambung ke jelit 23 Bersambung ke jelit 23 Bersambung ke jelit 24